Pemirsa setelah berhasil dievakuasi dan langsung dibawa menuju rumah ke rumah sakit Bayangkara Jambi. Kini Kapolda Jambi dirujuk ke rumah sakit Polri di Keramat Jati, Jakarta, demi melakukan perawatan yang lebih intensif. Kapolda Jambi Irjenpol Rusdi Hartono hari ini pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, telah diperangkatkan ke Jakarta guna melakukan perawatan yang lebih intensif. Keberangkatan Kapolda tersebut menggunakan pesawat khusus milik Polri berjenis Hawker 800XPI. Hal ini disampaikan oleh Wakapolda Jambi Brikjan Pol Yudawan Yoswi Narso. Kapolda Jambi dibawa ke Jakarta menuju ke rumah sakit Polri di Keramat Jati guna mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Namun Wakapolda Jambi Brikjan Pol Yudawan Yoswi Narso tidak bisa memberi informasi lebih lanjut terkait seberapa parah cedera yang dialami oleh Kapolda Jambi Irjenpol Rusdi Hartono. Jelasnya, keberangkatan tersebut guna melakukan perawatan terhadap luka dalam yang dialami oleh Kapolda Jambi. Selain itu, keberangkatan Kapolda tersebut tidak sendirian, melainkan ditemani oleh ajudannya serta kepala rumah sakit Bayangkara dan karungkit Polda Jambi. Pesawat yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi beserta ajudannya tersebut akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Diperoleh nanti di sana Pak, silakan Pak. Ya, kalau soal medis hati mungkin lebih kompetnya dokter saya. Tapi menurut dokter tadi, bahwa ini perlu tindakan yang lebih, sehingga beliau perlu dibuang ke Jakarta, lewat di Masjid Ramakramacati. Seperti apa parahnya Pak, Pak Kapolda? Saya tidak paham dari kesehatan, mungkin tidak kompetnya nanti yang akan disampaikan oleh dokter sini ya. Siapa jenis ini? Siapa jenis ini? Pesawat akan mendarat di Bandara Halim? Terima kasih telah menonton!